Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi sama aku Sabrina Gea Nah kali ini aku mau bikin tutorial lagi untuk kalian Disini aku mau bikin temanya itu peach makeup Jadi nanti aku mau pake brand-brand dari Be Your Cosmetics Itu dengan warna yang orange, yang seger banget berhubung baju aku ini sekarang udah seger banget Kayak jeruk ya, jadi sekarang aku mau bikin makeupnya itu kayak fresh aja Tapi bisa dipake untuk kalian untuk sehari-hari gitu Nah disini aku mau bikin makeupnya itu dari Be Your Cosmetics Ini aku dapet satu pouch gitu, kita liat ya isinya Disini nanti aku mau pake 3 white cake Disini ada 2 shade, nanti kita liat shadenya Lalu disini juga aku ada makeup remover Untuk nanti kita hapus makeupnya Lalu disini nanti aku mau pake juga FF cream Lalu disini juga ada lip treatment yang baru Ini tuh My Neckle, jadi buat bikin bibir kita nanti lembab seharian Terus nanti disini juga aku mau pake mascara Terus aku juga disini ada lip matte Disini ada 1, 2, 3, 6 warna lip matte Aku punya semuanya, aku swatch ya sekarang Dari mulai nomor 01 Ini warnanya tuh bagus-bagus banget dan cocok untuk segala warna kulit kita Ini untuk 01 Warnanya tuh orange Kayak gini warnanya Terus disini juga aku punya 02 Ini lebih muda juga dari yang 01 warnanya Tapi masih warna orange Lalu disini juga aku punya 03 Warnanya tuh lebih ke pink Kayak pink barbie gitu Terus ada juga sekarang 04 Nah disini 04 itu warnanya merah cabai Ini bagus banget buat di ombre Buat di dalam bibirnya Terus kita lanjut ke 05 Warnanya agak keunguan Pink keunguan gitu Cantik banget warnanya Terus yang baru disini juga ada 06 06 itu warnanya kayak merah bata Agak coklat juga Ini bagus banget Sama yang suka warnanya tuh Agak ngejreng gitu Tapi gak terlalu ngejreng banget ya Nah ini semua swatch dari LM BL Cosmetics Yang 6 warna Aku udah swatch disini Nanti aku cobain juga di bibir ya Nah Semuanya udah aku keluarin Sekarang pertama-tama Aku udah bersihin wajah aku Disini udah aku bersihin semuanya Jadi sebelum kita make up Kita harus membersihkan dulu wajah kita Sampai bersih Biar nanti make up yang kita mau pake Nanti dia nempel seharian gitu Jadi kalo misalkan masih ada debu-debu Masih ada kotoran-kotoran di wajah Masih menempel Biasanya nanti si make up yang mau kita pake Itu gak akan nempel seharian Jadi cepet luntur gitu Nah kita langsung aja ya ke tutorialnya Disini aku mau pake FF cream Ini aku mau pake di Punggung tangan kayak gini Sedikit aja Terus aku mau pake Ke wajah aku Disebar di 5 titik Kayak gini Jadi dijidat Di pipi kanan Di pipi kiri Di hidung Dan di dagu Kenapa sih aku harus Tempelin dulu ke wajah Gak langsung ke sponge Biasanya kalo kita ambil Terus kita langsung ke sponge itu FF creamnya bakal nempelnya di sponge Lebih banyak nempel disitu Nah kalo kita sebar dulu kayak gini Nanti langsung diratain Kita gak akan nempelin Di sponge terlalu banyak gitu Nah disini Aku ada TWC Kayak gini kan TWC ini Di TWC ini Kita bakal dapet sponge Yang Enak banget Yang empuk banget Kayak gini Ini bisa dipake untuk si TWC nya sendiri Atau kita bisa pake untuk Meratakan FF cream Jadi kalo kalian cuman punya ini Gak apa-apa ini bisa dipake Jadi gak usah beli lagi beauty blender Atau sponge yang lain Kalian beli ini aja Bakalan dapet ini Buat FF cream dan TWC gitu Nah kita sekarang Ratain ya Keseluruh wajah Caranya itu sama Di tap-tap Seperti biasa Sampai merata Nah selanjutnya Aku juga mau pake FF C lagi Aku mau pake di bawah mata Karena kan mata aku tuh Bawahnya tuh agak hitam ya Dan banyak bekas jerawatnya Aku mau nutupin pake FF C ini Sama caranya Kayak tadi Kita ambil di punggung tangan Lalu kita tap-tap di bagian bawah mata Dan di bagian jerawat yang mau kita tutupin Sedikit-sedikit aja Jadi jangan khawatir kalian Kalau misalkan ada bekas jerawat yang mau ditutupin Gak punya concealer Atau gak punya cream lain selain FF C Ini juga bisa dipake Lalu kita ratain lagi pake sponge yang tadi Dilatain pelan-pelan aja Sampai dia ketutup Oke aku udah beres Untuk nutupin bawah mata dan bekas jerawatnya Aku sekarang mau lanjut ke bagian blush on Nah disini aku mau pake LM Nomor 01 Yang warnanya itu orange Untuk di bagian pipi aku Caranya itu sama Di tap-tap aja sedikit Lalu kita sebar Boleh pake sponge yang tadi Lalu kita ratain di bagian pipi Jadi jangan terlalu bawah juga Jangan terlalu atas Nah untuk pipi yang sebelah kiri juga kita sama Kita aplikasiin Lalu kita ratakan pake pulp Nah kenapa sih aku pake LM dulu Sebelum pake beda Karena LM disini kan teksturnya itu cream Jadi kita harus pake Semuanya beresin dulu cream Jadi tadi kita udah pake FF C Itu cream Lalu kita pake LM itu cream Baru udah selesai semuanya yang cream Baru kita boleh lanjut ke bagian yang powder Jadi jangan sampe diselang-seling Udah cream terus ke powder Terus cream lagi dia Bakal hasilnya tuh bakal jadi jelek Dan bakal geser gitu Nah kita udah beres Untuk yang LM-nya dan FF C-nya Sekarang kita lanjut ke bagian TWC Disini aku punya dua shade Disini tuh ada Natural Nude Yang ini 01 Dan ini ada Natural Beige 02 Nah aku mau liat bedanya Untuk yang 01 Natural Nude Dia itu warnanya tuh lebih muda Dan yang 02 itu lebih ke coklat Sawo matang gitu Nah disini aku mau pake 02 Karena lebih cocok sama kulit aku Yang sawo matang Nah kita pake puff yang udah tersedia di dalamnya Kita ambil aja sedikit Kita ambil aja sedikit Lalu kita tap-tap ke seluruh wajah Kalian bisa pake TWC ini sebagai bedak tabur Dengan cara kita ambil beres kayak gini Lalu kita ambil TWC-nya Lalu disebar ke seluruh wajah Nah ini hasilnya tuh lebih Natural Jadi gak setebel kalau kita langsung pake puff Kalian bisa pake puff kayak tadi Atau kayak gini Terserah kalian Tapi aku lebih seneng Kalau misalkan bedak itu Lebih natural Jadi aku mau pake brush aja Jangan lupa ke bagian kelopak matanya juga Biasanya yang kelupakan itu Di bagian bawah dagu kayak gini Nah aku udah beres sama bedaknya Aku mau lanjut ke bagian mata Disini aku mau pake lagi LM02 Yang warnanya orange tadi Aku mau pakein untuk eyeshadow Caranya itu sama Ditap-tap aja pelan-pelan Lalu kita ratain pake tangan aja Kalian harus bersih dulu tangan kalian Karena nanti kalau misalkan gak bersih Bakteri yang ada di tangan kalian tuh Nempel ke bagian mata kita Dan nanti hasilnya dari makeup kita itu Gak akan nempel secara sempurna Dan gak tahan lama Untuk ketebalannya Atau misalkan kalian pengen keliatan banget Boleh ditambahin satu layer lagi Tapi kalau misalkan mau yang natural aja Yang penting itu adalah fresh aja gitu ya Menurut kalian Kalian boleh satu layer aja kayak tadi aku Tapi disini aku mau pakein dua layer Biar keliatan agak berwarna mataku Untuk kelopak mata selanjutnya Aku juga sama ditap-tap Nah aku udah beres di alis Sekarang aku mau lanjut ke bagian mascara Disini sebelum aku pake mascara Aku harus pini dulu Aku harus capit dulu bulu mata aku Supaya bulu mata aku itu naik Dan dia lebih gampang untuk diaplikasiin mascaranya Nah ini kan udah naik nih Sekarang aku mau pake mascaranya Kita aplikasikan Dengan cara di zigzag Nah keliatan banget kan bedanya Kalau tadi gak pake mascara dan sekarang gak pake mascara Ini caranya tuh sama kayak tadi di zigzag Selanjutnya kita lanjut ke bagian bibir Ini terakhir banget Aku mau pake dulu lip treatment Aku pakein dulu sebelum pake LM yang hasilnya itu matte Supaya bibir kita itu terlihat lembab Jadi gak pecah-pecah juga Nah udah pake lip treatment Disini aku mau pake LM01 Ini sama kayak yang tadi aku pake di mata dan di pipi Ini warnanya juga orange Aku mau pakein ke seluruh bibir Ya udah beres semuanya Aku udah pake eyeshadow Udah pake blush on Udah pake FFC Udah pake lipstick juga Ini hasil akhirnya Gimana kalian suka gak untuk look hari ini? Nah gimana hasil hari ini? Kalian suka gak? Kalau aku tuh suka banget karena hasil hari ini tuh Bener-bener fresh Bener-bener enak banget untuk dilihat Dan untuk sehari-hari Ataupun kalian mau ke undangan juga bisa dipake Sekian dulu tutorial hari ini Nantikan tutorial selanjutnya Aku mau bikin apa lagi nih nanti Aku mau sabriin lagi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya